Selamat malam Pak Daniel, kami dari kelompok media sosial Instagram, kelas KPT, kelas C. Kami akan mempresentasikan mengenai media sosial, yaitu Instagram. Pertama, itu adalah gambaran umum yang berisi waktu berdiri, pendiri, dan juga perjalanan media sosial tersebut. Nah, Instagram itu sendiri waktu berdirinya itu pada tanggal 6 Oktober 2010. Nah, foundernya itu ada dua, yaitu Kevin Systrom sama Mike Krieger dari perusahaan Bourbon Inc. Nah, masuk ke perjalanan Instagram, jadi di awal kemusulannya, Instagram itu hanya dijadikan platform untuk berbagi foto dan video tanpa adanya fitur-fitur menarik atau filter yang beragam. Saat itu, sejumlah pengguna Instagram juga membagikan foto mereka di platform lain seperti Flickr atau Facebook. Nah, lalu menambahkan filter melalui aplikasi editing bernama Heustamatic. Masih dalam perjalanan Instagram, penggunaan aplikasi Instagram setiap tahunnya juga terus mengalami beberapa perubahan. Seseorang antropolog digital dari Kripton University, yaitu Crystal Abidin, mengatakan bahwa Instagram adalah segalanya. Makna segalanya itu dimaksudkan bahwa lewat aplikasi Instagram, setiap orang dapat melihat dan mencari apa yang mereka inginkan. Lalu, di tahun 2016, Instagram mulai melakukan perubahan baru dengan menghadirkan fitur stories dan kumpulan filter yang beragam. Nah, aplikasi Instagram pun kini dimanfaatkan sebagai wadah bagi influencer atau ruang untuk berbisnis dan berbagi konten kreatif lainnya, apalagi dengan hadirnya IGTV dan sales. Saat ini, Instagram juga bahkan memiliki fitur-fitur untuk berbelanja, seperti Instagram Shopping yang baru saja masuk ke Indonesia tahun 2020 lalu. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari Instagram. Yang pertama, ada kelebihannya, yaitu bersifat masif dan populer. Saat ini, Instagram menjadi media sosial yang paling populer di berbagai kalangan. Kegunannya pun masif dan terus bertambah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Instagram menjadi media sosial yang efektif dan aktualit. Selanjutnya, itu gratis. Seperti media sosial lainnya, Instagram tersedia baik di App Store maupun Play Store secara gratis sehingga dapat di-download secara bebas. Atau tiga, sebagai sarana komunikasi. Instagram sebagai sarana komunikasi karena terdapat fitur chat ataupun komentar untuk berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, memiliki berbagai macam fitur yang menarik. Selain dapat mengunggah foto dan video, dalam Instagram-ku terdapat fitur seperti GIF, sticker, f-pack yang dapat membuat poster-nya lebih menarik lagi. Selanjutnya, ada mudah dalam penggunaannya. Instagram dapat dengan mudah digunakan dengan penggunaannya karena memiliki fitur yang mudah dipahami dan juga tidak memerlukan pengetahuan yang khusus. Yang terakhir, menjadi media bisnis yang menuntungkan. Karena Instagram memiliki pengguna yang sangat banyak, maka dapat dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk mempromosikannya melalui Instagram. Keuntungan yang didapat, yaitu dapat memperluas pasar dan dapat mempromosikan produk atau bijasanya melalui endorsement dengan artis atau influencer sehingga produk atau bijasa kita dapat lebih dikenal lagi oleh banyak orang. Selanjutnya, ada kekurangan dari Instagram, yaitu yang pertama, harus update secara berkala. Untuk menikmati berbagai macam fitur yang terdapat di Instagram, maka pengguna harus melakukan update secara berkala. Karena jika tidak di-update, maka pengguna tidak bisa menikmati fitur-fitur terbaru dari Instagram. Selanjutnya, menghabiskan banyak kuota internet. Karena media utama yang disajikan Instagram adalah foto dan video, maka pastinya akan membutuhkan kuota internet yang cukup besar sehingga menimbulkan keborosan kuota. Yang ketiga, ada aditif. Salah satu dampak negatif dari media sosial, salah satunya dari Instagram, yaitu aditif atau mengakibatkan kecanduan. Hal ini dapat mengakibatkan kurang produktif dan bahkan menggangguan mental. Yang keempat, ada rawan buli. Karena penggunaan Instagram sangat banyak dan juga pengguna dapat bebas berkomentar apapun, maka kemungkinan adanya penggunaan ini sangatlah besar. Ditambah lagi, media sosial ini hanya terlihat dalam layar handphone sehingga manusia lebih leluasa untuk berkata senaknya terhadap orang lain. Yang kelima, ada rawan peretas. Karena penggunaan Instagram sangat banyak, maka oknum yang memanfaatkan untuk melakukan peretasan seperti meretas akun yang memiliki followers yang banyak untuk dijual ataupun diretas untuk memposting foto dan video yang kurang baik. Yang terakhir, memiliki persaingan yang sangat ketat. Karena Instagram merupakan salah satu media yang banyak digunakan untuk berjualan secara online, maka persaingan antar penjual sangatlah ketat karena memiliki banyak variasi dan juga pilihan yang dapat disuduhkan kepada para penggunaan Instagram atau channel YouTube. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur di Instagram. Sebelumnya ini, Instagram memang sudah memiliki banyak fitur, mulai dari Instagram Post, Instagram Story, IGTV, dan lain sebagainya. Dan untuk saat ini, saya akan menjelaskan fitur terbaru pada tahun 2020 di Instagram. Yang pertama itu ada Instagram Live Mode, di mana tampilan Instagram ini berubah menjadi gelap yang akan membantu bagi pengguna untuk penggunaan Instagram di keadaan ruangan yang gelap maupun di malam hari. Kemudian ada Hashtag Insight, di mana dengan Hashtag Insight ini, ketika seorang pengguna ini mencari sebuah hashtag sesuai dengan keminatannya, maka akan muncul post dengan likes yang paling banyak di Instagram tersebut. Kemudian itu ada menghapus followers di Instagram. Dengan menghapus followers di Instagram ini, dapat membantu pengguna untuk menghapus atau mengeluarkan followers akun yang tidak dikenalnya. Kemudian Close Friends, untuk Close Friends ini adalah sebuah fitur di mana seorang pengguna dapat memfilter teman siapa saja atau akun siapa saja yang dapat mengakses Instagram Story atau Instagram Post yang diunggah oleh mereka. Jadi tidak bisa semua akun melihat penggahan foto, video, Instagram Story yang diunggah oleh akun tersebut. Kemudian ada Share Story to Post. Untuk Share Story to Post ini, karena salah satu fitur Instagram itu adalah Instagram Story. Jadi ketika Instagram Story seorang akun ini tag akun lain, maka akun lain tersebut dapat men-share post story tersebut di Instagram Story akun miliknya. Kemudian ada Upload Multiple Content Story. Untuk upload multiple content story ini, maka seorang pengguna dapat mengunggah beberapa macam atau beberapa banyak konten dalam satu kali. Jadi misalnya dapat mengupload konten video, kemudian konten foto dalam satu kali upload story. Kemudian selanjutnya ada Filter DM. Untuk Filter Direct Message di Instagram ini, salah membantu salah satu kekurangan Instagram yaitu Rawan Bully. Karena dengan Filter DM ini, akun lain yang tidak di-follow oleh seorang pengguna ini dapat masuk ke DM request di mana tidak bisa langsung diakses atau tidak bisa seorang akun ini langsung membaca direct message tersebut. Kemudian untuk ada Instagram Story Interface. Untuk Instagram Story Interface ini, ada berbagai macam fitur di dalamnya, mulai dari Layout, Live, kemudian juga ada Filter dan lain sebagainya. Kemudian lanjutnya itu ada Activity Durations. Untuk Activity Durations ini, seorang pengguna dapat mengetahui seberapa lama mereka menggunakan aplikasi Instagram dan juga mereka dapat menentukan kira-kira berapa lama mereka dapat mengakses Instagram tersebut. Kemudian selanjutnya ada Activity Status. Untuk Activity Status ini, seorang pengguna dapat melihat kira-kira sudah berapa lama pengguna lain mengakses Instagram. Seperti misalnya pengguna A itu 16 minutes ago itu mengakses Instagramnya. Nah, kemudian selanjutnya ada Q&A Instagram Live. Untuk Q&A Instagram Live ini, pengguna lain dapat memberikan questions kepada pengguna yang melakukan live dan questions tersebut dapat ditunjukkan di live tersebut. Kemudian selanjutnya ada IGTV. Tapi untuk IGTV ini mungkin salah satu fitur yang sangat menguntungkan bagi Instagram karena sebelumnya Instagram hanya dapat mengunggah video dengan durasi 1 menit. Tapi sekarang dengan kehadiran IGTV ini, seorang pengguna dapat mengunggah video lebih dari 1 menit. Kemudian selanjutnya ada beberapa foto yang menunjukkan fitur-fitur terbaru di Instagram. Mulai dari Instagram Dark Mode di paling kiri, kemudian Close Friends, Activity Durations, kemudian IGTV, dan Instagram Story Interface. Selanjutnya akan dijelaskan karakteristik konten oleh teman saya. Selanjutnya adalah karakteristik konten. Instagram mengutamakan estetika visual dari kontennya karena Instagram menyediakan layanan untuk mengunggah konten berupa gambar atau toko dengan teks dan video dengan tambahan audio sehingga menjadikan media sosial ini memiliki karakteristik konten kombinasi. Di sebelah kiri ini ada contoh konten gambar Instagram yang dilengkapi dengan teks. Sedangkan di sebelah kanan ini ada sebuah video yang di-upload di Instagram yang dilengkapi dengan teks. Selanjutnya yaitu ada contoh pemakaian dalam dunia bisnis dan pengukuran efektifitasnya. Selanjutnya sebagai media untuk berkomunikasi, Instagram juga dapat dipenangkan sebagai alat pemasaran. Hal ini dikarenakan Instagram mendukung konten visual seperti gambar dan video. Konten visual tersebutlah yang menjadi salah satu metode periklanan terbaik sekaligus menjelaskan mengapa banyak pemilik bisnis yang bergabung dengan Instagram untuk mempromosikan bisnis mereka. Instagram memiliki banyak layanan untuk pebisnis dengan nama bisnis account di mana perusahaan dapat mempunyai bisnisnya menggunakan fitur-fitur khusus yang tersedia pada layanan tersebut. Selanjutnya adalah contoh pemakaian bisnis account di Instagram. Jadi salah satu benefit yang ternama yaitu Zara menggunakan bisnis account Instagram untuk promosinya. Dengan bisnis account, Zara dapat memasukkan katalah produknya sekaligus mencantungkan harga dari produknya dan juga mengarahkan konsumennya langsung pada website-nya untuk melakukan pembelian. Selanjutnya itu efektifitas berbisnis melalui Instagram. Jadi studi Instagram bersama Ipsos tentang dampak Instagram bagi bisnis di Indonesia yang dirilis pada November 2018 menjumpai fakta bahwa 90% pengguna Instagram yang disurvey menggunakan Instagram untuk berkomunikasi tentang bisnis. Nah sementara itu 76% pengguna Instagram yang disurvey pernah membeli dari sebuah brand setelah menemukannya di Instagram. Selain itu, 43% responden mengaku menempatkan Instagram sebagai platform paling penting dalam kelanjutan sukses bisnis mereka. 66% sangat setuju bahwa Instagram membantu mereka dalam mencari pelanggan di kota dan negara lain. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa konsep social commerce sudah menjadi kebutuhan para pelaku bisnis di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh data bahwa 87% UKM Indonesia yang disurvey oleh Instagram dan Ipsos mengatakan setuju bahwa penjualan mereka meningkat berkat Instagram. Bahkan 82% pengusaha muda mengaku sangat setuju bahwa Instagram telah membantu mereka mencapai target usaha. 74% pengusaha muda juga sangat setuju bahwa usaha mereka berkembang pesat karena akhli Instagram mereka. Maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa efektifitas dari membaiki Instagram ini sangat membantu bagi pengguna untuk mencari lebih lanjut produk yang ditawarkan oleh sebuah bisnis dan juga penyajian informasinya yang boleh dicari. Jidaknya itu, tapi salah satu fiturnya juga yaitu berupa Instagram Ads dapat membantu keefektifitan dalam berbisnis melalui Instagram karena dengan Instagram Ads ini dapat menarik lebih banyak konsumen baru apalagi Instagram ini menyediakan fitur yang dapat menentukan keminatan konten yang dimiliki oleh seorang pengguna. Kemudian yang terakhir, kehadiran selebran yang sekarang mendapatkan perhatian lebih besar dari pengguna pun saat membantu bisnis kecil dan besar dalam mempromosikan akunnya dengan sistem endorsement. Sekian presentasi dari kelompok kami, maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.